Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan critical realism untuk epistemologi. Nah, kali ini kita akan mencoba tiga yang lainnya, yaitu interpretivism, yang ketiga lah ya interpretivism, yang keempat nanti postmodern, dan yang kelima adalah pragmatism. Untuk interpretivism ini juga mengatakan pertama, teori dan konsep itu terlalu simplisistik. Jadi kalau kita mengatakan bahwa pandemi itu sudah usai berdasarkan error, misalnya gitu, itu pasti simplistik. Karena ada sesuatu pertimbangan lain, sehingga Pak Dimitri tadi benar, bahwa bagaimana pertimbangan ekonomi, kalau kita harus terus menyatakan pandemi, bagaimana pertimbangan pendidikan anak-anak di kampung, nah itu benar. Jadi, kita tidak bisa simplistik begitu saja berdasar teori dan konsep. Fokusnya untuk epistemologi interpretivism adalah naratif, story, perception, dan interpretasi itu sendiri. Jadi, segala sesuatu itu melibatkan interpretasi. Ini bagi interpretivism, bahkan semua realita, bagi hermenetik lah ya, bagi hermenetik, bahkan semua realita yang kita terima, itu pasti ada muatan interpretasi. Bapak-Ibu, kalau misalnya ya, kita mengatakan lagi-lagi tadi misalkan contohnya 2 tambah 2, 4, itu kan kita menganggapnya seperti fakta ya, 2 tambah 2, 4. Tapi kan 2 itu interpretasi, Bapak-Ibu, itu bilangan. Apalagi tambah, tambah itu operasi, kan operasi bilangan, itu sudah interpretasi. Apa interpretasi dari 2, dan apa interpretasi dari 4? Teori matematika yang begitu kuat faktanya, 2 tambah 2, itu mutlak sama dengan 4, itu ternyata tetap mengandung interpretasi. Bahkan sekarang, Bapak-Ibu sekalian, ini berkembang secara matematis saja ya, tadi kita kan banyak kesain ya, secara matematis ini, berkembang bahwa kalau 2, bilangan 2 itu, misalkan kita anggap sebagai abstrak, sebagai realitas abstrak, kita boleh bertanya, realitas abstrak yang namanya bilangan 2, itu sebenarnya eksis atau tidak? Bilangan 2 itu sebenarnya eksis, nyata, ada, atau tidak ada? Saat ini, yang mengatakan bahwa bilangan 2 itu ada, maka dikenalnya sebagai Platonism, karena memang dimulai dari zaman Plato. Jadi, Filosof Plato, gurunya Aristoteles, Bapak-Ibu sekalian, itu memang menyatakan ada alam ideal. Jadi, kalau 2 itu alam ideal, kira-kira ya, forum ya, disebutnya forum atau ideal ya. Forum 2 ditambah forum 2 sama dengan 4, itu eksis benar-benar ada, itu menurut Plato. Para ahli matematika, termasuk Goodall tadi, itu mendukung Plato. Tetapi di era sekarang, kontemporer, itu ada yang mengembangkan namanya adalah Filosofat Matematika Fiksionalism. 2 tambah 2, itu seperti ada, tapi sebenarnya hanya fiksi saja. Hanya fiksi saja. Nah, hanya fiksi saja, tapi kita harus menganggapnya sebagai ada, biar kita bisa memproses itu semua secara matematis. Nah, itu tokohnya namanya ada Field, ada Benadjera. Nah, sekarang perdebatan masih banyak. Barangkali Pak Dimitri ada tambahan, silahkan.